Jembatan Monjot di Jalan Provinsi Kabupaten Majalengka Indramayu yang ambruk menyebabkan arus lalu lintas hanya bisa dilalui satu arah. Kendaraan yang melaju dari arah Kadipaten hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 4 saja, sedangkan kendaraan yang berasal dari arah utara Indramayu dialihkan ke pintu tol Kertajati dan sebagian melalui jalur arteri desa Pangkuberem, Pangandon, dan Karangsambung kecamatan Kadipaten. Jembatan yang dibangun sekitar tahun 1980-an ini terakhir mengalami rehabilitasi pada tahun 2019 lalu. Ini terjadi penurunan akibat beban lebih dari angkutan material yang dari arah Majalengka ke arah pintu tol. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.